Di era kecerdasan buatan, batasan antara efisiensi dan etika semakin kabur. Hari ini, kita akan menjelajah kontroversi PHK yang didorong oleh AI, di mana keuntungan bisnis bertabrakan dengan belas kasih manusia. Twitter gembar ketika Samit Shah CEO Dukan dengan bangga menyatakan penggantian masal tim dukungan pelanggannya dengan chatbot. Ujian atas waktu tanggapan instan dan biaya yang lebih rendah, memicu debat yang sengit tentang implikasi moral dan pemutusan pekerjaan yang didorong oleh AI. Para kritikus ini mengencam Shah, menuduhnya memprioritaskan keuntungan di atas empati dan mengeksploitasi AI untuk memotong biaya dan mengorbankan mata pencarian manusia. Meskipun mendapat kecaman, Shah tetap teguh dalam keputusannya menekan perlunya profitabilitas dalam landscape yang kompetitif saat ini. Bersama saya, Fahruddin, kita akan membahas etika AI di Refactory Explained. Jadi, kasus Shah ini bukanlah satu-satunya di berbagai industri. CEO semakin memilih AI untuk menyederhanakan operasi dan peningkatan produktivitas. Namun, biaya manusia dari kemajuan ini tidak dapat diabaikan. Menurut perkiraannya pun, jutaan pekerjaan di seluruh dunia beresiko terdistrupsi karena AI dalam dekade yang mendatang. Saat teknologi berkembang, implikasi etika dari pemutusan pekerjaan yang didorong oleh AI semakin besar, menantang kita untuk mengevaliasi keseimbangan antara inovasi dan kemanusiaan. Duolingo dikenal karena pendekatan inovatifnya dalam pembelajaran bahasa. Secara bertahap, memecat pekerja kontrak dan penerjemah, memilih untuk menggunakan kecerdasan buatan sebagai gantinya. Keputusan ini telah memicu debat tentang implikasi etis, pergantian pekerja manusia, dengan teknologi AI. Dalam gelombang memecatan pada 2023, Duolingo mengakhiri kontrak-kontrak pekerja yang bertanggung jawab atas penulisan pelajaran dan penerjemahan frasa antar bahasa. Meskipun jumlah pekerjaan yang hilang belum pasti, jelas bahwa perubahan ini telah mempengaruhi pekerja lain di perusahaan itu. Meningkatnya penggunaan chatbot AI, seperti yang didukung oleh chatGBT dan OpenAI, telah mendorong meninat perusahaan untuk menghentikan penulis manusia dengan sistem otomisasi. Meskipun keraguan dari para kritikus AI tentang akurasi bot tersebut, potensi penghematan biaya telah mendorong banyak organisasi, termasuk Duolingo untuk mengadopsi AI untuk tugas penulisan dan penerjemah. CEO Duolingo telah menengkan bahwa AI yang dimaksud untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi bukan untuk menggantikan kahlian manusia. Namun, keraguan tetap ada di antara pantan kontraktor yang tidak ditawari peran alternatif dalam perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa perbandingan pekerja KIK dan lepas membuat pekerja kontrak menjadi rentan terhadap penggantian oleh AI. Meskipun kemajuan teknologi secara historis telah menciptakan peluang kerja yang baru, kekhawatiran tentang gangguan ekonomi tetap ada, terutama di industri yang sangat membanggakan AI. Saat Duolingo terus mengintegasikan AI ke dalam platformnya, para pekerja yang tersisa cemas akan masa depan mereka. Meskipun perusahaan menegaskan bahwa manusia masih memimpin pengembangan aplikasi dan pembuatan konten, keraguan tetap ada tentang sejauh mana peran AI sebenarnya. Meskipun penggunaan AI dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, penggunaannya harus tetap memperhatikan dampak sosial, termasuk keberlangsungan hidup pekerjaan manusia. Menyediakan pelindungan dan manfaat yang sama bagi karyawan kontrak dan seperti karyawan penuh, serta memberikan kesempatan bagi karyawan untuk terlibat dalam pengembangan AI. Di sisi lain, masih ada CEO yang tidak mau menggantikan manusia dengan mesin. Pendiri Zero Danitin Kamat menyatakan bahwa perusahaannya telah membentuk kebijakan internal kecerdasan buatan atau AI untuk mengurangi kecemasan terkait akan kehilangannya pekerjaan. Kamat menyatakan bahwa perusahaan pialang tersebut tidak akan memecat karyawannya hanya karena pekerjaan mereka menjadi usang akibat kemajuan teknologi. Dia juga mengajak bisnis yang memiliki kebebasan finansial untuk memberi waktu pada karyawan mereka untuk beradaptasi dengan inovasi dalam kecerdasan buatan. Langkah Zero Danitin ini membentuk kebijakan internal AI, menunjukkan komitmen mereka terhadap karyawannya mereka sendiri. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi kecemasan pekerja tentang kehilangan pekerjaan akibat otomisasi. Dengan memberikan waktu dan dukungan kepada karyawan untuk beradaptasi, perusahaan seperti Zeroda dapat menjadi contoh bagi industri lain tentang cara penggunaan AI yang bertanggung jawab untuk kebaikan semua pihak. Terima kasih telah menonton konten ini. Jika kalian suka, jangan lupa klik like, klik subscribe, dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman yang lain supaya kita semua melak teknologi akan AI. Terima kasih, sampai jumpa di Refactory Experience selanjutnya.